Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Nah pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang teorema Pitagoras Nah pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang Pembuktian teorema Pitagoras, jenis-jenis segitiga dengan Pitagoras dan triple Pitagoras Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar ketika ulangan Atau ujian sekolah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras Nah sebelum kita lanjut videonya Yang belum ngopi jangan lupa ngopi dulu Kalau sudah ngopi langsung saja subscribe, like, komen, dan share Nah kita akan membahas soal pertama Nah soal ini pasti keluar di ulangan harian Soal-soal seperti ini di ulangan harian pasti akan keluar Nah soalnya seperti ini Teorema Pitagoras yang tepat berdasarkan gambar berikut adalah bagaimana? Nah jangan sampai lupa ya tentang teorema Pitagoras Yang segitiga siku-siku seperti ini Jangan sampai lupa Nah misalkan ini sisi A, B, dan C Jangan sampai lupa Nah sisi miring yang mana? Iya sisi miringnya yang C ya Nah kalau mencari sisi miring yang C ditambah apa dikurang? Iya pasti ditambah Makanya rumbusnya ditambah Kemudian sekarang A yang ini A nya ini sisi miring bukan? Bukan ya Kalau bukan ditambah apa dikurang? Ya tinggal dikurang ya Nah yang depannya ingat selalu A Selalu sisi miringnya yaitu C Nah kemudian yang B nya Nah B yang ini sisi miring bukan? Bukan juga Nah kalau bukan tambah apa kurang? Tinggal dikurang ya Nah yang tapi jangan sampai lupa Depannya selalu sisi miring yaitu yang C Nah sekarang kita lihat soalnya Nah segitiga siku-sikunya seperti ini Dan ingat sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya itu yang LM ya Hati-hati Nah sisi miringnya itu yang LM Nah sekarang kita lihat jawaban yang pertama Yang A LM kuadrat sama dengan MK kuadrat Dikurangi KL kuadrat Nah LM ini sisi miring bukan? Iya sisi miring Kalau sisi miring ditambah apa dikurang? Iya ditambah ya Tapi ini dikurang Tapi ini dikurang Berarti salah benar? Iya dia salah Berarti A Yang A ini bukan jawabannya ya Nah kemudian yang D nya sekarang KL kuadrat sama dengan MK kuadrat Dikurangi ML kuadrat Nah KL kuadrat mana KL? Iya KL itu yang ini sisi miring bukan? Bukan ya Kalau bukan tambah apa kurang? Iya dikurang Nah ini benar dikurang ya Tapi kita lihat Depannya ingat selalu sisi miring Sisi miringnya Iya ML Tapi ini MK Iya salah juga Ini salah Kenapa? Karena yang benarnya itu KL kuadrat sama dengan LM kuadrat Dikurangi MK kuadrat Nah kemudian yang C sekarang Yang C KL kuadrat Nah KL yang mana KL? Iya KL yang ini juga ya Nah sisi miring bukan? Bukan ya Kalau bukan tambah apa kurang? Iya dikurang Tapi ini ditambah Berarti salah benar? Iya salah juga Yang berikut yang terakhir Pasti jawabannya yang D Sekarang kita buktikan ML kuadrat mana ML? Iya ini ML ya Nah sisi miring bukan? Iya sisi miring Kalau sisi miring ditambah apa dikurang? Iya dia ditambah Kalau ditambah benar salah ini? Iya benar Nah berarti nomor 1 ini Jawabannya yang D ya Nah jangan sampai lupa Pasti keluar ketika ulangan harian oke Nah kemudian selanjutnya Sekarang kita soal nomor 2 Nah berapa panjang QR pada gambar di bawah ini Jadi yang ditanya QR nya ya Nah QR yang mana? Iya QR itu yang ini Nah berapa panjangnya? Nah kira-kira gimana? Nah tinggal kita lihat Misalkan ini kita kasih titik T deh Disini titik T Nah kira-kira ada segitiga siku-siku enggak? Ada ya segitiga siku-sikunya yang ini Nah biar lebih mudah segitiga siku-sikunya Kita keluarkan dulu deh Nah seperti ini Nah kita kasih huruf ya QR dan T Nah ini hurufnya ya Nah sekarang tinggal kita lihat panjangnya Panjang QT Berapa panjang QT? Iya panjang QT itu sama kayak panjang PS ya Berapa berarti? Iya 24 cm Kemudian sekarang panjang TR Mana panjang TR? Nah ini panjang TR Nah kira-kira berapa panjang TR? Nah tinggal kita lihat ya Sebenarnya panjang SR nya saja 30 Nah berarti panjang TR tinggal gimana? Iya panjang TR itu tinggal panjang SR dikurangi panjang ST Nah panjang ST itu sama kayak panjang PQ 20 berarti tinggal gimana? Iya tinggal 30 dikurangi 20 Nah 30 kurang 20 berapa? Iya 10 cm Nah berarti panjang TR ini 10 cm Nah setelah kita dapat panjang sisi-sisinya Yaitu 10 dan 24 Tinggal kita kerjakan nih Biar mudah kita kerjakan pakai triple Pitagoras saja ya Berarti tinggal sisi banding sisi banding miring Nah 10 yang ini sisi apa miring? Iya sisi ya berarti kita tulis 10 Kemudian 24 ini sisi apa miring? Iya sisi juga ya kita tulis 24 Nah yang ditanya yang miring yang ini Nah 10 dan 24 Nah tinggal kita lihat triple Pitagoras ada nggak pasangannya? Nah nggak ada ya Kalau nggak ada ini pasti bisa di Iya bisa kita sederhanakan lagi 10 dan 24 bisa dibagi berapa? Iya keduanya bisa dibagi 2 ya 10 dibagi 2 bisa 24 dibagi 2 bisa Tinggal kita kerjakan 10 bagi 2 berapa? Iya hasilnya 5 24 bagi 2? Iya hasilnya 15 24 bagi 2 berapa? Hasilnya 12 salah ya Bukan 15 tapi 12 Nah kemudian tinggal kita lihat deh 5 12 pasangannya sama mana? Iya yang ini ya pasangannya 13 Berarti ini 13 Nah kalau ini 13 ke atas tinggal lihat kan? Iya tinggal kita kali deh 13 Kali 2 berapa? Iya 26 Nah jadi kita dapat deh panjang QR-nya itu berapa? Iya 26 cm Oke bisa ya? Nah oke selanjutnya sekarang soal ketiga Nah misalkan ada sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km Nah yang pertanyaannya berapa jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal? Nah katanya deh kapalnya itu berangkat sejauh 100 km ke arah timur Nah pertama kita harus tahu arah mata angin terlebih dahulu ya Nah misalnya seperti ini Nah biasa kalian lihat di peta atau ada gambar lambang U Itu di mana U-nya? Iya U-nya di atas berarti lawannya U Iya selatan di bawah Kemudian timurnya mana? Timur sebelah kanan beratnya? Iya baratnya sebelah kiri Nah berarti misalnya kapalnya berangkat dari titik ini nih Titik A ke arah timur berarti ke arah mana? Iya ke arah kanan ya Ke arah sini sejauh berapa kilometer? Iya 100 km Nah kapalnya sekarang ada di titik B disini Nah kemudian berbelok lagi ke arah utara sejauh 75 km Nah utara itu kemana? Iya ke atas ya berarti ke arah atas Iya nah ini titik C misalkan 75 km Nah pertanyaannya berapa jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal? Titik awal A titik akhir C jarak terpendek Tinggal kita tarik garis aja Nah ini jarak terpendeknya Nah tinggal kita lihat dia ada segitiga siku-siku enggak? Ada ya siku-sikunya di mana? Iya siku-sikunya di B ya Tinggal kita cari dia pakai triple Pitagoras aja ya biar lebih mudah ya Nah triple Pitagoras yang ini Nah sama prinsipnya gimana? Sisi banding sisi banding miring Nah kita lihat sekarang sisi yang 75 nih 75 sisi apa miring? Iya sisi Berarti kita taruh di bawah sisi Di tempat sisi 75 Kemudian 100 km nih 100 Sisi apa miring? Iya sisi juga ya Berarti kita taruh 100 Kemudian titik-titik Nah ini yang ditanya ya Miringnya panjang A c atau panjang terpendeknya Nah tinggal kita lihat 75 100 ada enggak? Di pasangan triple Pitagorasnya? Enggak ada ya Kalau enggak ada ya Semuanya nih bisa kita sederhanakan Bisa kita bagi Kita bagi dengan berapa? 75 dan 100 Kelipatannya dibagi berapa berarti? Iya biar mudah langsung saja kita bagi 25 Karena dua-duanya bisa kita bagi dengan 25 ya 75 dibagi 25 sama dengan 3 100 bagi 25 berapa? Iya 4 Nah tinggal kita lihat D3 4 pasangannya sama berapa itu? Iya sama ini ya Sama 5 Berarti ini 5 Nah ke atas tinggal kita apa kan? Tinggal kita kali deh 5 dikali 25 berapa? Iya 125 Jadi kita dapat ya Jarak terpendek dari titik A ke C itu berapa? 125 km Oke bisa ya? Nah kemudian selanjutnya soal yang keempat Nah misalkan ada soal seperti ini Nah tadi katanya ada tangga Dia panjangnya 2,5 meter Disandarkan pada tembok Berarti kalau kita ilustrasikan Nah misalkan ini tembok nih Nah ini tembok Nah kemudian ada tangga dia bersandar Kalau tangga bersandar pasti tangganya miring ya Seperti ini Nah tadi katanya panjang tangganya itu 2,5 meter Berarti ini 2,5 meter Nah kemudian yang diketahuinya lagi Jika jarak ujung bawah tangga Dengan tembok itu 1,5 meter Nah berarti ujung bawah tangga Ujung bawah tangga dengan tembok Berarti jarak yang ini ya Nah ini 1,5 meter Nah pertanyaannya berapa tinggi Ujung atas tangga dari lantai Berarti kira-kira berapa tinggi tembok yang ini Nah kira-kira kalau ada soal kayak gini gimana? Iya sama ya kita bisa kerjakan dengan pitagoras Kenapa? Karena ada segitiga siku-siku Karena tembok itu pasti dia segitiga siku-siku Sudah tinggal kita tulis deh Sisi banding sisi banding miring Nah sekarang 1,5 ini Dia sisi apa miring? Iya sisi Berarti kita taruh ya 1,5 Di bawah sisi Kemudian 2,5 Ini sisi apa miring? Iya miring ya Berarti kita taruh 2,5 Nah ada nggak pasangannya 1,5 dan 2,5 Di triple pitagoras ini? Nggak ada ya Kalau nggak ada berarti gimana? Iya ini pasti bisa kita sederhanakan 1,5 dan 2,5 Kita bagi berapa? Wah biar hilang koma Kita bagi dua-duanya sama 0,5 1,5 dibagi 0,5 Sama saja berarti sisanya 3 Kemudian 2,5 dibagi 0,5 Sisanya berapa? Iya 5 Nah baru sekarang tinggal kita lihat 3,5 Ada nggak pasangannya? Ada ya yang ini ya Berarti ini nilainya berapa? Iya nilainya 4 deh Nah ke atas tinggal dikali deh ya 4 dikali 0,5 berapa? Iya 2 Iya berarti Nah kita dapet deh tinggi temboknya itu berapa? 2 meter Oke bisa ya? Nah kemudian berikutnya soal yang kelima Seperti ini ya Yang ditanyanya itu berapa panjang adeknya? Nah adek yang mana? Iya adek itu yang ini ya Nah tinggal kita perhatikan deh segitiginya Ada berapa segitiga siku-siku? Iya ada dua ya segitiga siku-siku yang pertama Dan yang kedua Nah kalau mau mencari adek Kira-kira kita pakai segitiga siku-siku yang mana? Iya segitiga siku-siku yang kedua Yang ini ya Berarti kita harus tahu panjang cd-nya sudah tahu 8 Dan panjang ac-nya yang kita belum tahu Jadi kita nggak bisa mencari adek ya Sebelum kita tahu panjang ac dan cd Nah karena cd sudah ac yang belum Berarti kita cari dulu deh panjang ac Nah kira-kira sekarang kita pengen tahu panjang ac Yang dipakai segitiga siku-siku yang mana? Iya segitiga siku-siku yang pertama Yang ini ya Nah biar lebih mudah kita pindahkan saja deh segitiga siku-sikunya ya Seperti ini Nah misalkan ini A, B, dan C Nah tinggal kita lihat deh panjang A, B berapa ya Iya A, B 12 cm Kemudian panjang B, C Iya B, C-nya 9 Yang ditanyanya A, C yang ini tinggal gimana? Sudah tinggal kita pakai triple pitagoras ya Berarti sisi banding sisi banding miring Nah 9 ini sisi apa miring ya? Iya sisi kita tulis 9 Kemudian 12 ini sisi apa miring? Iya 12 ini sisi juga Berarti kita tulis 12 Nah 9, 12 ada nggak pasangannya di triple pitagoras? Nggak ada ya Kalau nggak ada berarti kita apa kan? Iya kita bagi deh Dua jen dibagi dengan berapa? Kita bagi deh dengan 3 9 dibagi 3 Hasilnya 3 12 dibagi 3 Hasilnya 4 Nah tinggal kita lihat 3, 4 ada nggak pasangannya? Ada ya 5 ya Berarti Ke atas tinggal lihat apa kan? Tinggal kita kali deh 15 Nah jadi kita dapat deh ya Panjang A, C-nya itu berapa? 15 cm Berarti ini juga 15 cm Nah sekarang kalau panjang A, C-nya sudah dapat Kita bisa cari nggak panjang A, D-nya? Bisa ya Yaudah tinggal kita pindahin lagi aja deh Gambar segitiganya deh Segitiga siku-siku yang ini ya Yang kedua Yang A, C, dan D Nah tinggal kita lihat deh yang diketahuinya Apa yang sudah diketahuinya? Iya panjang A, C-nya tadi kita dapat 15 Kemudian panjang C, D-nya? Iya 8 Sudah tinggal sisi Banding sisi Banding miring deh Nah 8 ini sisi apa miring? Iya sisi ya Kita taruh 8 Kemudian 15 ini sisi apa miring? Iya sisi juga ya 15 kita taruh deh 15 Nah 8, 15 ada nggak pasangannya? Ada ya yang ini Berarti jawabannya berapa? Iya 17 Nah kita dapat deh panjang A, D-nya berapa? 17 cm Oke bisa ya Kemudian soal berikutnya Soal terakhir Misalkan ada soal seperti ini Nah ini soalnya Nah katanya Seorang pengamat berada di atas Mercusuar yang tingginya 12 meter Nah mercusuar-nya misalnya Seperti ini Pengamatnya di atas ya Nah tinggi mercusuar-nya 12 meter Kemudian Ia melihat kapal A dan kapal B Yang berlayar di laut Nah misal kapal A, B-nya ada di sini Ini kapal A dan kapal B Nah jarak pengamat Dengan kapal A dan B Berturut-turut 20 meter dan 13 meter Nah berarti jarak pengamat Karena di atas Berarti nanti jaraknya seperti ini Nah 20 meter Dan 13 meter Berarti ini 20 dan ini 13 Nah kemudian Posisi kapal A dan B Dan kaki mercusuar segaris Berarti A, B dan kakinya mercusuar ini segaris Nah tinggal kita tarik garis Jadi lihat segaris ya Nah pertanyaannya Berapa jarak kapal A dan kapal B? Nah berarti berapa jarak A, B yang ini Nah kira-kira Kalau ada kayak gini Gimana coba? Agak lebih mudah Yang ini kita kasih titik juga Misalkan ini C Dan ini yang D Oke Nah sekarang ditanya panjang A, B Nah sebenarnya mencari A, B gimana? Ya sebenarnya mencari A, B itu Kita bisa dari A, C Dikurangi B, C Itu bisa dapat A, B ya Karena A, C dikurangi B, C Itu sama dengan A, B Sudah Nah tinggal kita lihat Ada segitiga siku-siku Sebenarnya di sini Ada segitiga siku-siku Siku-siku yang kecil Dan siku-siku yang besar Nah agar lebih mudah Kita pisahkan dulu deh Segitiga siku-siku yang kecilnya Yang ini Yang hurufnya B, C, dan D Kemudian ada segitiga siku-siku yang besar Yang ini Yang hurufnya A, C, dan D Nah sekarang kita cari deh Kita pakai segitiga siku-siku yang kecil dulu ya Nah tinggal kita lihat Panjang B, D nya ada nggak? Ada ya 13 meter Berarti kita tulis 13 Kemudian panjang D, C nya ada nggak? Ada ya 12 meter Kita tulis 12 Yang ditanya panjang B, C dulu ya Kita cari panjang B, C Karena A, B itu sama dengan A, C dikurangi B, C Nah tinggal kita lihat Kita pakai triple Kita goras deh Tinggal sisi Banding sisi Banding miring Nah tinggal kita lihat 13 sisi apa miring? Iya miring ya Berarti kita tulis 13 Kemudian 12 sisi apa miring? Ya sisi ya Berarti kita tulis 12 Kemudian 12, 13 Ada nggak pasangannya? Ada ya Yang ini berarti berapa ini? Iya 5 ya Berarti kita dapat deh Panjang B, C nya berapa? Iya 5 cm Nah kemudian sekarang Kita cari deh panjang A, C Pakai segitiga siku-siku yang besar Yang kita tinggal lihat aja Sisi yang diketahui nya apa aja tuh? Iya A, D nya ada ya Berapa adanya? Iya 20 meter Kita tulis 20 meter Kemudian D, C nya Sama ya Masih sama 12 meter Kita tulis deh 12 Tinggal sama ya Kita pakai triple Kita goras sisi Banding sisi Banding miring Pertama kita lihat 20, 20 itu sisi apa miring? Miring ya Berarti kita tulis 20 Kemudian 12 Sisi apa miring? Sisi ya Kita tulis deh 12 Nah 12, 20 ada nggak pasangannya? Nggak ada ya Kalau nggak ada Bisa kita sederhanakan 12, 20 kita bagi dengan berapa? Kita bagi deh dengan 4 Karena keduanya bisa dibagi dengan 4 12 dibagi 4 berapa? 12 bagi 4 sama dengan 3 Kemudian 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4 sama dengan 5 Nah 3, 5 Pasangannya sama berapa? Iya sama 4 deh Nah ke atas tinggal kita kali ya 4 kali 4 berapa? Iya 16 Nah berarti kita dapat deh panjang AC nya 16 Panjang dari titik sini ke sini itu 16 cm AC nya sudah dapat BC nya juga sudah dapat Kita bisa cari panjang AB nggak? Bisa ya Tinggal kita kurang ya AC dikurangi BC Tinggal kita tulis deh 16 Dikurangi berapa itu? Dikurangi 5 Nah 16 kurang 5 berapa? Iya 11 cm Nah berarti kita dapat deh panjang AB nya 11 cm Oke bisa ya? Oke mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Kalau ada pertanyaan Terus ada di kolom komentar ya Untuk video berikutnya Masa tentang pembahasan Soal-soal teorema pitagoras ini ada di atas Sampai jumpa pada video berikutnya Salam Matematika